Saya coba mengambil topik mengenai pemasaran digital. Dikaitkan dengan situasi pada saat ini. Dan saya sangat suka sekali dengan foto dari Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Dibahas nanti juga di Bantu Budi ini terkait dengan pembuatan toko online pada Sopi. Ini Sopi sebagai studi kasus saja karena mungkin yang lebih banyak produk-produk. Lebih menarik kalau kita beri nuansa-nuansa filter gitu ya, desainnya. Supaya lebih menarik lagi. Ada tulisan, ada logo, seperti itu. Itu akan lebih menarik sekali. Dan ini akan dikenalkan ada tools yang namanya Canva. Aplikasi Canva ini bisa Bapak-Ibu akses di Google Play Store kalau menggunakan HP Android. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke Mbak Evelyn. Baik. Masarkan produknya seperti itu ya, Ibu? Lebih mudahnya untuk memasarkan produk-produknya. Dan juga kadang konsumen itu melihat tren. Tren untuk sekarang ini musimnya apa? Rame-ramenya ini musim apa kan? Pastilah setiap bulan itu, setiap musim itu pasti berbeda kan? Pasti setiap konsumen itu milih-milih. Oh iya, sekarang kan musim mau hari raya gitu kan? Ini pasarnya apa sih? Baju atau gamis atau jajan kering kan? Seperti itu ya, Ibu? Sampai jumpa di video selanjutnya.